salam rayu buat semuanya masih dengan kang tro terima kasih buat temen-temen yang sudah support dan dukung channel ini banyak yang tanya kepada saya ini kang bagaimana ini kalau banyak yang menghina kita mencacimaki kita ingin menjatuhkan kita melakukan berbagai macam cara apa yang harus dilakukan nah disini saya akan bagi jawaban pada teman-teman semuanya semoga ini nanti bisa menjadi edukasi dan juga motivasi buat perjalanan hidup panjang dengan semuanya agar apa agar tidak mudah terombang ambing oleh ucapan-ucapan orang yang masuk yang terdengar di telinga-telinga pancina caranya simpel cukup diam fokus kreatifitas pancina tidak usah dibalas jangan meninggal sendiri ngapain kita ngurusi orang yang tidak suka dengan kita pembuktian hidup itu bukan dari orang lain bukan karena omongan orang perjuangkan orang-orang yang memang harus kamu perjuangkan kalau yang hanya mengganggu titik fokus pancina yaitu kemakmuran pancina singkirkan dari hidup pancina tidak usah digagak, tidak usah dijadikan hati, tidak usah dimasukkan pikiran dan rasa pancina cukup diam biarkan dia akan mati sendiri orang hidup itu pasti mati saatnya mati dia nanti akan mati sendiri justru dari diam pancina itu dia akan kebingungan sendiri dan apa yang dia kerjakan itu akan kembali kepada dirinya sendiri di saat santayan tidak menggubrisnya tetapi di saat pancina jatuhkan, dicaci, dimaki sampai menanggapi memasukkan dalam pikiran pancina itu akan menjadi sebuah kebingungan pada hidup pancina akhirnya memang semua akan berantakan semua akan berantakan usaha sampan akan sia-sia memang tujuan mereka adalah merusak titik fokus pancina agar tidak fokus kembali agar sampan kebingungan agar keluarga sampan tidak tentrem dan berterima kasih saja kepada orang-orang yang sudah menjatuhkan mencaci, memaki tidak suka dengan kita ucapkan saja terima kasih karena orang-orang yang memperhatikan kita yang paling memperhatikan itu adalah orang-orang yang membenci kita segala gerak-geri kita pasti diperhatikan makanya terima kasih jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi mengalami dihujat orang, dihina orang, dicaci, maki orang bangkit dan buktikan bangkit dan buktikan kepada mereka tidak usah ditanggapi hidup itu yang penting pembuktiannya orang ngomong itu baik ya diomong, buruk ya diomong yang terpenting adalah pembuktian panjenengan saat sampan terpuruk sampan dihina sampan tidak dianggap oleh orang lain bangkitlah tunjukkan kreativitas panjenengan tunjukkan kalau sampan mampu tanpa mereka karena orang-orang yang ngomong panjenengan itu pada akhirnya juga akan dekat dengan jeneng di saat sampan sudah berada di atas mereka itu hanya menghina di saat panjenengan tidak punya apa-apa tapi di saat sampan di atas mereka juga akan datang seolah-olah menjadi saudara panjenengan semua jadi simpel cara menanggapinya diam, tenang, fokus tidak usah melakukan apa-apa terhadap dirinya cukup fokus dengan usaha panjenengan dibiarkan saja orang itu pasti nanti akan mati sendiri dengan sendirinya tidak usah aneh-aneh tidak usah merusak titik fokus kita tetapi sebaliknya di saat sampan menanggapi kita akan menjadi energi negatif pada diri sampan akan masuk kepikiran sampan kerasa sampan dan akhirnya akan benar-benar menghancurkan usaha ataupun kemakmuran panjenengan sendiri sendirinya diarkan masuk telinga kanan keluarkan lewat telinga kiri sudah selesai bablas jangan dianggap terlalu serius jangan dianggap terlalu serius karena orang-orang yang sering ngomong orang itu itu orang-orang yang kurang kerjaan orang-orang yang sebenarnya bingung dengan dirinya sendiri sehingga di saat melihat orang lain sukses atau melihat orang lain enak hidupnya dia merasa terpukul seperti dirinya sendiri kenapa saya tidak bisa akhirnya ngeceh kesana kesini kesana kesini jadi orang bingung jangan ditanggapi bingung dibiarin saja itu nanti mati sendiri orang mati sendiri dia karena apa ayo pusing dengan dirinya sendiri bingung dengan dirinya sendiri makanya tetap enjoy saja berjalan tetap usaha tetap berkarya tetap berkreativitas biarkan orang ngomong ini ya terserah orang ngomong ini ya terserah disanjung ya juga enggak nambah ya apa-apa dipuji ya enggak nambah ya apa-apa dicelah dimaki ya tidak ngurangi apa-apa selama kita tetap dalam keyakinan diri kita percaya dengan diri kita selalu berusaha dan berkarya dibuktikan siapa yang hidupnya lebih makmur itu saja tidak usah repot-repot paling yang pusing ya dia sendiri makanya caranya cukup enak diam tenang berkarya dan yang mencaci memaki menghina dibiarkan saja nanti akan mati sendiri pada waktunya semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat panjang dengan semuanya jadi saya terima kasih salam cerdas salam rahayu 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 sagung dumati matur semuanya matur semuanya selamat menikmati